Pesawat Sam Air PKSMW ditemukan tim SAR gabungan menabrak gunung di distrik Kualerak Kabupaten Yalimau, Provinsi Papua, Pegunungan. Kondisi pesawat tidak utuh lagi. Saat ini upaya penyelamatan korban sedang dilakukan. Pesawat Sam Air PKSMW ditemukan tim SAR gabungan menabrak gunung di distrik Kualerak sekitar 12 km dari lapangan terbang Elelim, Kabupaten Yalimau, Provinsi Papua, Pegunungan. Dalam video amatir yang berdedar terlihat kondisi pesawat mengeluarkan asap tebal. Hanya terlihat bagian ekor pesawat yang utuh, sedangkan bagian depan dan badan pesawat tidak utuh lagi. Belum diketahui kondisi kru maupun penumpang pesawat milik PT Semua Aviasi Mandiri tersebut. Tim SAR gabungan saat ini tengah melakukan upaya penyelamatan seluruh korban. Dilansir dari seputarpapua.com, tim SAR gabungan diberangkatkan dari Bandara Wamena menggunakan helikopter karakal milik TNI. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura, Sunarto, 6 personel yang diberangkatkan ke titik jatuh pesawat terdiri dari 3 personel Basarnas dan 4 personel Kopasget. Pesawat SAMR PKSMW sebelumnya bertolak dari Bandara Sentani tujuan Bandara Wamena. Pesawat kembali melanjutkan penerbangan ke lapangan terbang Elelim. Kemudian melanjutkan penerbangan dengan tujuan desa Holowi. Namun sesaat setelah lepas landas, pesawat tersebut hilang kontak. Pesawat mengangkut barang kargo dengan 4 penumpang dan 2 kru. Demikian news update kali ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di seputarpapua.tv dan perbaharui terus informasi lainnya dengan mengunjungi website seputarpapua.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.